Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat saja ya Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Dead of Night Film ini rilis pada tahun 2021 Sebelum mulai, boleh dong untuk klik tombol like dan subscribe-nya guys Oke lah, daripada penasaran, kita langsung saja intro Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pria sedang melintas di sebuah kota kecil Tak lama kemudian pria ini turun dari mobilnya Karena pria ini melihat seseorang yang tergeletak di tengah jalan Namun tiba-tiba saja Kemudian scene berpindah ke sebuah acara menunggang banteng Di sana kita akan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Maddy Kebetulan penyelenggara acara ini adalah ayahnya Maddy yang bernama Richard Sebenarnya Maddy datang ke acara ini hanya ingin melihat pacarnya yang bernama Cool Cool adalah seorang penunggang banteng Tak berselang lama, Cool dan Maddy pun pergi ke tempat yang sepi untuk mantap-mantap Di sisi lain kita akan diperlihatkan seorang bertender bar yang bernama June Dan bos June yang bernama Earl Di sana June mengundurkan diri dari pekerjaannya ini June berencana akan ikut calon suaminya yang berada di Jerman Kembali ke Cool dan Maddy Setelah mantap-mantap ada seseorang yang mengetuk mobil van Cool Karena hal itu Cool pun mengeceknya Hingga pada akhirnya Kesokan harinya kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama Tommy Tommy ini adalah abangnya June Tommy sudah mendengar kabar Bahwa Maddy dan Cool tewas karena dibunuh Kopet Dan kejadian itu tak jauh dari rumah Tommy Saat di perjalanan tanpa sengaja Tommy menemukan sebuah potongan kain Tommy menduga itu adalah sobekan dari baju Maddy Tak jauh dari tempat itu Tommy menemukan jejak ban mobil Setelah itu Tommy pun mampir ke bar milik Earl Sebelum pulang Tommy memutuskan untuk menelpon polisi Tommy hanya memberitahu Bahwa di sekitar rumahnya Ia menemukan potongan baju Maddy Serta jejak ban mobil Mendengar laporan dari Tommy Dua orang polisi pun langsung pergi ke TKP Salah satu polisi ini bernama Luke Sedikit informasi Luke ini merupakan mantan pacarnya June Setelah sampai di TKP Luke dan temannya ini pun menemukan mobil Cool Di dalam mobil itu mereka menemukan jasad Maddy Tak jauh dari mobil Mereka juga menemukan jasad Cool Kembali ke Tommy Saat di perjalanan pulang Tommy berpapasan dengan tetangganya yang bernama Ronnie Di sana Ronnie mengatakan ke Tommy Tadi polisi memberiku 20 pertanyaan mengenai tewasnya Maddy dan Cool Mungkin kau juga akan diberikan pertanyaan yang sama dengan para polisi itu Karena Maddy dan Cool tewas tak jauh dari rumah kita Sesampainya di rumah Tommy sudah ditunggu oleh Luke Di sana Luke memberikan beberapa pertanyaan ke Tommy Di saat yang bersamaan June sedang berbelanja di sebuah minimarket Di saat June akan keluar dari minimarket Tanpa sengaja June menabrak salah satu Kopet Setelah itu June pun pulang Saat di perjalanan pulang mobil June dihentikan oleh Luke Ternyata Luke menghentikan mobil June Karena ia masih tak terima diputuskan oleh June Tak mau bertele-tele June pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya lagi Tak lama kemudian mobil Kopet itu mulai mengikuti June dari belakang Apesnya pada saat itu Topi koboi June malah jatuh Syukurnya June memutuskan untuk pergi saja Daripada mengambil topi koboinya Sementara itu di rumah Tommy Temannya June yang bernama Ryan Dan pacarnya Ryan yang bernama Amber Sedang menyiapkan kejutan untuk June Karena hari ini June berulang tahun Tak lama kemudian June pun sampai di rumah Dan June pun merasa sangat bahagia dengan kejutan ini Tak lama kemudian terjadilah pertengkaran antara June dan Tommy Tommy tak setuju June harus keluar dari kota ini Hanya untuk ikut dengan calon suaminya Mendengar itu June pun mencoba menjelaskan ke Tommy Namun tetap saja Tommy tak mau mengerti Setelah pertengkaran itu Tommy dan Ryan melihat kuda Ronnie Yang berada di perkarangan rumah Tommy Karena hal itu Tommy pun memutuskan Untuk mengembalikan kuda itu ke rumah Ronnie Sesampainya di rumah Ronnie Tommy sangat kaget Karena dua orang kobet tadi Sudah menyerang Ronnie dan istrinya Hingga pada akhirnya Kedua kobet ini pun langsung membunuh Ronnie dan istrinya Di sana Tommy mencoba untuk tetap tenang Setelah kedua kobet ini pergi Tommy pun menelpon June Namun Tommy Sukurnya Tommy berhasil lolos dari kobet ini Setelah kobet itu pergi Tommy pun mengobati luka tembak di kakinya Lalu Tommy pun pulang dengan berjalan kaki Beberapa jam kemudian di saat semuanya sudah tidur Ryan memutuskan untuk menunggu Tommy di luar rumah Namun tiba-tiba saja lampu gudang Tommy hidup Karena hal itu Ryan pun mengeceknya Tak berselang lama giliran June yang terbangun dari tidurnya Karena mendengar sesuatu Penasaran dengan suara itu June pun mengeceknya keluar rumah Dan June melihat lampu gudang hidup Karena hal itu June membangunkan Amber Lalu June menanyakan keberadaan Ryan sama Amber Amber pun menjawab Tadi Ryan katanya ingin menunggu Tommy di luar Karena hal itu June pun mengajak Amber Untuk mengecek keadaan di luar Tak lama kemudian Amber dan June pun mendengar suara bagong peliharaannya Seperti diserang oleh seseorang Mendengar itu mereka pun berencana akan kabur Menggunakan mobil Tommy Sayangnya kunci mobil itu tidak ada Hingga pada akhirnya Karena tak ada pilihan June dan Amber pun memutuskan untuk tetap berada di mobil ini Tak lama kemudian June pun berencana akan menjebak para kopet ini Sialnya June dan Amber berlari ke arah yang berbeda Hingga pada akhirnya Untungnya Tommy datang membantu June Sehingga mereka berdua berhasil membunuh satu kopet Namun nasib naas menimpa Amber Ia harus tewas dibunuh oleh kopet lainnya Kembali ke June dan Tommy Setelah masuk ke rumah June mengobati luka Tommy Lalu mereka berdua pun berencana akan merebut mobil kopet itu Namun Tak lama kemudian Luke datang Hingga pada akhirnya Setelah membunuh Tommy Luke malah memperkaos June Beberapa saat kemudian terdengarlah beberapa kali suara tembakan Keesokan harinya ternyata June masih hidup Kemungkinan besar Luke lah yang terkena tembakan Beberapa jam kemudian di saat Earl akan pergi kebarnya Ia melihat seseorang yang tergeletak di jalan Ternyata seseorang yang tergeletak itu adalah seorang kopet yang berhasil selamat Dan cerita pun selesai guys Sekian untuk video kali ini Jika terdapat banyak kesalahan Saya minta maaf See you next video guys Wassalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax